Orang yang belum sampai keilmuannya, yang masih tingkatan dasar makomnya, akan tetapi berusaha ingin menghakimi seseorang yang makomnya sudah sampai pada tingkatannya. Orang-orang yang masih enjeng-enjeng, masih tingkatan dasar keingmuannya, yang belum ngerti apa-apa, pura-pura tingkatan makom hakikat, tapi berusaha menghakimi seseorang yang sudah pantangnya sudah sampai, contohnya Sehpang di Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera buat kita semuanya Pada video yang lalu, Simbah telah menghapus tentang alasan mengapa Simbah memberikan dukungan terhadap Sehpang di Gemilang. Dan perkataan-perkataan dari Sehpang di Gemilang yang selama ini menjadi kontroversi, itu menghapus tentang Simbah, karena orang-orang yang menilai Sehpang di Gemilang menyimpang, padahal mereka belum mencapai keingmuannya, sehingga tidak mengerti. Nah, maka Simbah di Gemilang ini bertanya, orang yang belum sampai keemuannya, yang masih tingkatan dasar, tapi berusaha mau menghakimi terhadap seorang yang ilmunya sudah mencapai makomnya, coba dengan pikirkan. Kalau Jack Sunda sih, toh ngaji dok, dina syariat, tingkatkan diri karena hakikat. Jadi kalau mengaji, jangan cuma mengaji tulisan Al-Quran huruf, tapi harus mengkaji ukuran hirup. Jangan cuma pada tataran syariat saja, tapi tingkatkan diri pada hakikat. Kita-kita yang sudah mengerti dan memahami akan hal ini, sebenarnya tidak mempermasrakan siapapun kalau hal ini menjadi hal suatu perbedaan, agak tetapi orang-orang yang masih enjeng-enjeng, masih tingkatan dasar keemuannya, yang belum ngerti apa-apa, buru-buru tingkatan makom hakikat. Tapi berusaha menghakimi seseorang yang sudah pantongnya sudah sampai, contohnya sehpang di Gemilang. Bukannya simpah ini tanpa dasar, hanya menggunakan kata mata kuda, mendukung sehpang di Gemilang, tidak seperti itu. Karena simpah bisa mengerti dan memahami apa, kelemahan yang selama ini disampaikan oleh sehpang di Gemilang. Makanya simpah tetap di dalam hal ini, mendukung sehpang di Gemilang. Seharusnya, perbedaan itu adalah merupakan wacana yang harus kita saling hormati, bahkan penyelan harus berkata. Sudahkah penyelan sudah memahami ilmunya Allah yang sesungguhnya dengan mengatakan orang lain menimpang, sesat dalam juaginya, padahal ini masih nol besar, masih tingkatan anak teka, dasar. Makanya tadi simpah mengatakan, jaksi undamah, tongajedok dunia sarehat, tingkatkan diri karena hakikat. Tetapi sesuai apa yang telah simpah katakan, di dalam video yang kemarin, yang sebelumnya simpah katakan, kalau ilmunya orang jauh, itu tidak segampang untuk disebarkan, tidak segampang untuk diberitahu kepada orang lain. Makanya simpah juga. Terima kasih dulu di dalam hal ini, dan semata-mata di sini, simpah mengungkapkan alasan mengapa simpah mendukung Sehpani Gumilang. Dan simpah menyatakan, tetap mendukung pada Sehpani. Karena beliau adalah tokoh yang berani membuka wawasan, dan itulah yang diharapkan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. bagi yang penyelenggara kontra, seharusnya tidak memusuhi. Sudah, perbedaan itu wajar. Dan sebenarnya, orang-orang yang tidak memahami apa yang dilakukan oleh Sehpani, yang mengatakan penempatan, dan lain sebagainya. Itu karena, sebenarnya penyelenggara-penyelenggara semua itu belum mencapai kerumuhannya, belum mencapai pakomnya, sehingga penyelenggara semua belum bisa memahami. Sudah berulang kali, akidah atau keyakinan seorang itu tidak bisa dipaksakan. Dan kita juga tidak ingin memaksakan orang lain seperti kita. Jadi penyelenggara jangan mudah mengatakan sesat, nyimpang. Padahal, kita-kita juga tidak mengatakan hal itu. Bahkan orang-orang yang sudah memahami tentang ilmunya Allah, yang tidak cuma mempelajari tentang syariat, tapi mau meningkatkan diri karena hakikat, tidak menyalahkan orang lain. Karena bagi kami, semuanya punya bagian sendiri-sendiri. Nah, terpuasan-terpuasan yang dilakukan oleh Sehpani, bagi Simbah khususnya, sangat adungkan jempol. Langkahnya sudah lebih maju daripada orang yang biasa-biasa saja. Makanya, Simbah mendukungnya. Dan seharusnya, apa yang disampaikan, meskipun kontroversi, jadi kalangan masyarakat awam, masyarakat pada umumnya, yang Simbah katakan tadi, sebenarnya, palingan semua belum memahami, atau belum mencapai kelemahannya, ya tentunya, jangan dikatakan, Sehpani itu, pesat, apalagi menangiskan agama. Agama adalah keyakinan. Kita semua tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain, karena pertanggung jawabannya, dirinya dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan ini menciptakan beberapa perbedaan, dan semuanya adalah umat Tuhan. Sekian lagi, jangan merasa diri bandingan lebih pintar, pada keemuan bandingan semuanya, belum memadai, belum mencapai bakomnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!